Kitab Pengkhutbah, Pasal 7 Kumpulan Ajaran Hikmat Lebih baik mempunyai nama yang baik daripada wewangian yang harum. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lebih baik pergi ke pemakaman daripada ke pesta, karena setiap orang harus mati, dan setiap yang hidup perlu mengingatnya. Penderitaan lebih baik daripada tawa, karena pada saat muka kita sedih, hati kita menjadi baik. Orang bijak berpikir tentang kematian, tetapi orang bodoh berpikir hanya tentang waktu yang baik. Lebih baik dikecam orang bijak daripada dipuji orang bodoh. Tawa orang bodoh sangat sia-sia, sama seperti duri yang dibakar di bawah kuali. Duri sangat cepat terbakar, sedangkan kuali tidak menjadi panas. Orang bijak pun akan melupakan hikmatnya jika mereka cukup dibayar seseorang. Uang akan membinasakan pengertiannya. Lebih baik menyelesaikan sesuatu daripada memulainya. Lebih baik menjadi lembut dan sabar daripada menjadi bangga dan tidak sabar. Jangan cepat marah, karena amarah adalah kebodohan. Jangan mengatakan hidup lebih baik pada masa lampau yang baik. Apa yang terjadi? Hikmat tidak membawa kita untuk menanyakannya. Hikmat lebih baik jika engkau juga mempunyai harta. Orang bijak akan mendapat lebih banyak kekayaan. Hikmat dan uang dapat melindungimu, tetapi pengetahuan yang diperoleh melalui hikmat jauh lebih baik, dapat menyelamatkan hidupmu. Lihatlah apa yang telah dibuat Allah. Engkau tidak dapat merubah sesuatu, walaupun engkau menganggapnya salah. Apabila hidup itu baik, nikmatilah. Apabila hidup itu berat, ingat bahwa Allah memberikan waktu yang baik dan berat kepada kita. Dan tidak seorang pun tahu yang akan terjadi kemudian. Manusia tidak dapat benar-benar baik. Dalam hidupku yang singkat, aku sudah melihat semuanya. Aku melihat orang baik mati semasih muda. Dan aku telah melihat orang jahat hidup lama. Jadi, mengapa engkau membunuh dirimu sendiri? Jangan terlalu baik atau terlalu jahat. Dan jangan terlalu bijak atau terlalu bodoh. Mengapa engkau harus mati sebelum waktunya? Cobalah sedikit begini dan sedikit begitu. Pengikut Allah pun akan melakukan beberapa hal yang baik dan beberapa hal yang jahat. Tentu saja tidak seorang pun di bumi ini yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Tetapi hikmat dapat membuat seseorang lebih kuat daripada sepuluh pemimpin dalam sebuah kota. Jangan dengarkan semua perkataan orang. Engkau mungkin mendengar pelayanmu sendiri mengatakan yang buruk tentang dirimu. Dan engkau tahu, engkau juga sering mengatakan yang buruk tentang orang lain. Aku memakai hikmatku dan memikirkan tentang semua itu. Aku mau menjadi bijak, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Aku tidak mengerti mengapa terjadi seperti itu. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengerti. Aku telah mempelajari dan berusaha sangat keras untuk menemukan hikmat yang benar. Aku berusaha menemukan alasan untuk segala sesuatu. Aku telah mempelajari bahwa bodohlah menjadi jahat dan gila untuk berlaku seperti orang bodoh. Aku juga menemukan bahwa beberapa perempuan berbahaya seperti jerat. Hati mereka seperti jaring dan tangan mereka seperti rantai. Lebih buruk daripada kematian ditangkap oleh perempuan itu. Pengikut Allah harus menjauh dari mereka. Biarlah orang berdosa ditangkapnya. Guru mengatakan, Aku menambahkan semuanya untuk melihat jawaban yang akan kutemukan. Aku masih mencari jawabannya. Tetapi aku telah menemukan ini. Aku menemukan seorang laki-laki yang baik di antara seribu orang. Namun, belum kutemukan seorang perempuan pun yang baik. Ada satu hal yang telah kupelajari. Allah menjadikan orang baik, tetapi orang menemukan banyak cara menjadi jahat. Jangan lupa untuk mencari jawaban yang akan kutemukan.